Karena Rasulullah orang mu'min ini, orang beriman ini bukan yang tidak maksiat Bisa jadi dia maksiat, tidak ada namanya orang yang bisa lepas dari maksiat ini Cuma bagaimana keadaannya setelah maksiat itu yang dipertanyakan yang menunjukkan kualitas keimanannya Salamat dan salam kepada imam dunia akhirat kita Rasulullah SAW Semoga kita benar-benar menjadi sebaik-baik makmum Karena imam kita adalah sebaik-baik imam iaitu Rasulullah SAW Dan syarat daripada makmum tentunya harus mengetahui gerakan imamnya Tidak boleh mendahului sampai dua gerakan atau terlambat dua gerakan daripada imamnya Oleh karena itu siapa makmum yang paling bagus diantara kita Yang paling mengenal dengan imamnya yaitu Rasulullah SAW Semakin kita mengenal siapa sosok Rasulullah SAW Maka kita akan menjadi makmum yang terbaik bagi sebaik-baik imam Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW Memang khusus untuk kita semua Supaya kita bisa tahu bagaimana seharusnya kita mengabdikan diri kita kepada Allah SWT Karena Allah SWT berfirman Lakutkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Kalau mau cari suri toladan Yang betul-betul bisa kita ini dekat kepada Allah SWT Tidak ada suri toladan yang memang diciptakan oleh Allah Untuk bisa kita tiru dalam kesemuanya Perkataannya, perbuatannya, akhlaknya dan semuanya Yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW Pengikutan Rasulullah ini Kata Allah dalam Al-Quran Limankana yarjullah Orang yang mau betul-betul berharap untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad Tidak ada jalan yang lainnya Wal-yawmal akhir Atau orang yang berharap menjadi manusia yang mulia nanti pada hari akhir Hari kiamat maksudnya Ya ini sudah caranya Jalannya bagaimana Ya mengikuti Rasul SAW Ya Wadhakarallaha kathira Dan orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah Karena itu kan Ya Orang-orang yang banyak mengingat itu adalah Orang yang selalu ingat kepada Allah Baik dalam keadaan berdirinya Ataupun duduknya Ataupun dalam keadaan tidurnya Maksud ingat itu bukan kita selalu berdikir kepada Allah Dalam semua waktu tidak Tetapi dalam setiap saat kita menghadirkan Rasul SAW Dan membaca bacaan apa saja yang diajarkan oleh Rasul SAW Dalam setiap gerakan kita Dari kita membuka mata Sampai kita memejamkan mata kita kembali Karena semua gerakan kita ini sudah diatur dengan bacaan oleh Rasul SAW Oleh karena itu Maka tidak ada kitab yang lebih baik untuk mengenal siapa Nabi Muhammad Dan apa yang harus kita baca dalam setiap gerakan kita Kecuali kitab yang dikarang oleh guru besar kita Imam Ghazali yaitu Bidayatul Hidayah Kitab Bidayatul Hidayah Tidak bisa bahas harap beli terjemahannya Dihapalkan sedikit-sedikit Satu hari satu doa Ya setiap hari menghapal satu doa Satu doa Sehingga apa Tidak kita tidak bergerak kemanapun kita Masuk rumah keluar rumah ya Bahkan buka baju Nutup baju Makan Minum Sebelum minum Sebelum makan Sebelum Ya sebelum minum Ada doanya Sesudah minum ada doa Ada doanya Dan semua ini sudah diatur dengan doa Supaya masuk dalam golongan orang yang banyak mengingat kepada Allah Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW Dan orang yang mengingat Allah ini Banyak yang mengikuti Nabi Muhammad ini secara totalitasnya Maka dia akan masuk ke dalam firman Allah SWT Orang yang banyak mengingat Allah Baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan Perempuan Apa-apa pahala yang akan mereka dapatkan ketika mereka banyak mengingat Allah Ya Maka firman Allah Allah berjanji Faham ya Kalau sudah Allah berjanji Allah tidak mungkin melanggar janjinya Titik sudah ada bagai kumah Allah kalau sudah berjanji Allah tidak mungkin melanggar janji Janjinya Apa yang dijanjikan A'adallahulahum yang pertama maghufirotan Allah janjikan kepada mereka orang yang banyak mengingat Allah Maksudnya dia menghadirkan Nabi Muhammad dalam semua keadaannya Ya Yang pertama maghufirotan Ampunan Bib dosa saya sudah tidak kehitung Sebanyak apapun dosanya Kalau sudah Allah berjanji diampuni 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 Jangan khawatir Kalau Allah yang berjanji Sampai bisa pegang janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bukan janjinya pejabat ini ya Ini janjinya Allah Allah Tidak mungkin melanggar janjinya Pahami ya Yang pertama ampunan Bib dosa saya tidak kehitung Hitung sudah Walaupun setiap jengkal Sampai yang di bumi ini Pernah Sampai yang buat maksiat di sana Pasti akan diampuni Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Selama kita tidak sirik kepada Allah Apakah cuma ampunan Tidak Tetapi Wa ajron azimah Dan pahala yang besar Yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Pahala azim Ketika Allah menyifatkan akhlak dari Nabi Muhammad Wa innaka la'ala hulukin Azim Azim ini diatasnya besar Azim ini agung bahasa kita Agung itu diatasnya besar Yang berkata besar itu Bukan saya Bukan sampaian Tetapi all Kalau sudah yang menciptakan Alam semesta bilang besar Berarti pahalanya besar sungguhan Bagi siapa? Ya inilah Setelah mengenal Kita meniru sosok Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Masalam Berusaha untuk mencantainya Baik dengan pengikutan Kepada Nabi Muhammad Dan cinta yang tersembunyi Dalam hati kita Betul-betul ada cinta Dalam hati kita Dan tertulis nama Nabi Muhammad Dalam hati kita semuanya Ketika seseorang sudah mengidolakan Tentu dia akan mengikuti Apa yang dilakukan oleh idolanya Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Ya terutama kita sekarang yang hidup Di malam Jumat ini Ini malam keramat ini Malam Jumat ini Malam apa? Malam kerah Malam keramat Karena itu Karena ini adalah malam yang paling keramat Maka dianjurkan sama Rasulullah Mengerjakan amalan yang paling keramat Apa amalan yang paling keramat? Yaitu Solawat kepada Nabi Muhammad Khusus malam Jumat ini Amalan yang paling bagus Adalah Solawat kepada Nabi Muhammad Karena ini malam paling keramat Sehingga ibadahnya pun Harus ibadah yang paling keramat Yaitu Solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Ya Tetapi kita ini Ingin memperbaiki diri kita Secara totalitas Tidak ada Dari kita Siapapun Terutama yang hadir tempat ini Baik Sampian Ataupun saya sendiri Seseorang yang bisa Keluar dari yang namanya Daerah Yang namanya maksiat Saya dan Sampian Semua pernah maksiat Jangan pernah merasa Kita mulia Ketika kita ini Berdiri di depan Allah Jangan pernah kita Merasa mulia Ketika kita ini Berdikir kepada Allah Kita berdikir Kita sholat Dan kita merasa Bahwa kita adalah Hamba yang pendosa Kita mungkin Bisa bersembunyi Di mata manusia Tetapi tidak bisa Bersembunyi Di pandangan All Dada demi Allah Ya Maka bodoh Seseorang Kalau masih menganggap Dirinya mulia Ketika dia Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudahlah Ya Tetapi kita ini Kepingin Ada janji Dari Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Manusia Manusia Yang kelak Pada hari kiamat Akan masuk surga Tanpa hisap Kalau kita Tidak tahu Hisapnya Kayak apa Nanti panjangnya Wah Ngomong Bohong terus Janji Banyak Luputnya Iya Kalau kerja Banyak Nipunya Dimaniskan Nomongannya Biar orang ini Sampai menarik Padahal Tidak ada Kebenarannya Semuanya Sampai Sayyidatuna Aisyah Ini bertanya Kepada Rasul Sallallahu 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 Ayat Uhlu Ahadukum Min Ummatika Al Jannata Bigoy Al Hisap Baik Anjing Nabi Ada Ndak Dari umat Panjenengan Ini Kelak Pada hari Kiamat Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Ada Apa Ndak Kayaknya Kok Repot Orang Itu Mau Lepas Dari Maksiat Ini Sehingga Keluar Pertanyaan Seperti Ini Ada Ndak Orang Yang Nanti Pada hari Kiamat Masuk Surga Tanpa Hisap Seandainya Ada Semoga Kita Semuanya Amin Kata Rasulullah Ada Ada Siapa Mereka Rojulun Idha Dakar Dunu Bahu Fabakah Adalah Seorang Laki-laki Yang Ketika Dia Mengingat Dosa-dosanya Lalu Menetes Air matanya Orang Yang Sepertinya Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Allahumma Jannam Amin Ya Manusia Tidak Bisa Leput Dari Yang Namanya Masyiat Tetapi Beda Bagaimana Kita Ini Keadaan Kita Sebagai Orang Yang Beriman Setelah Masyiat Itu Yang Dipertanyakan Kalau Memang Ada Iman Dalam Hatinya Yang Iman Itu Artinya Adalah Percaya Percaya Bahwa Kita Akan Dihisab Percaya Bahwa Amal Kita Akan Ditimbang Percaya Bahwa Tempat Kembali Kita Surga Dan Apakah Dia Masih Bisa Tenang Tidur Tidak Ada Itu Nafyul Iman Itu Menghilangkan Menunjukkan Kalau Dia Ini Tidak Ada Iman Dalam Hatinya Karena Rasulullah Orang Orang Mumin Orang Beriman Bukan Yang Yang Maksiat Bisa Jadi Dia Maksiat Tidak Ada Namanya Orang Bisa Lepas Dari Maksiat Ini Cuma Bagaimana Keadaannya Setelah Maksiat Itu Yang Dipertanyakan Yang Menunjukkan Kualitas Keimanannya Kalau Dia Menyesal Takut Dengan Badannya Karena Maksiatnya Itu Bertanda Ada Iman Di Dalam Hatinya Tetapi Yang Jadi Masalah Besar Ini Ketika Seseorang Dia Bermaksiat Dan Dia Tenang Tenang Saja Dan Dia Tidak Merasa Kalau Dia Akan Dihisap Nanti Hari Kiamat Dan Dia Tidak Merasa Kalau Dia Akan Melewati Jembatan Sirot Nanti Dan Dia Tidak Merasa Kalau Ada Neraka Sudah Menunggunya Kalau Dia Belum Diampuni Dari Dosa Dosanya Itu Yang Lebih Musibah Lagi Banyak Maksiatnya Masih Merasa Kalau Dia Masuk Ke Surganya Allah Ini Yang Lebih Bahaya Ini Yang Lebih Bahaya Masih 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 Pertaya Diri Kalau Dia Masuk Ke Surganya Allah Karena Sudah Merupakan Janji Dari Nabi Muhammad Karena Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Mengumpulkan Diantara Dua Keamanan Dan Dua Ketakutan Siapa Orang Yang Dia Itu Takut Ketika Hidup Di Dunia Dialah Orang Yang Akan Aman Nanti Pada Hari Kiamat Tapi Tapi Sebaliknya Siapa Orang Yang Dia Itu Merasa Aman Ketika Di Dunia Santai Hidupnya Enak Tenang Masih 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 Banyak Masih Kurang Kurang Tapi Hidupnya Tenang Kayak Tak pernah Masih Sama Sekali Orang Yang Seperti Inilah Yang Akan Merasakan Ketakutan Kelak Pada Hari Kiamat Oleh Karena Itu Kalau Ada Rasa Takut Dalam Hatinya Berbahagia Berarti Iman Sudah Dalam Hatinya Yang Jadi Musibah Ini Orang Kalau Dia Itu Maksih Tidak Merasa Takut Ini Bahaya Tetapi Kita Jangan Pernah Kuatir Dengan Maksih Maksih Itu Karena Kita Mempunyai Allah Yang Maha Karim Maha Dermawan Maha Mengampuni Dosa Ya Ibadi Ya Innakum Ya Tukhtiuna Billayli Wannahar Wa Ana Agfiru Dunuba Jami'an Fastagfiruni Agfir Lakum Katanya Allah Dalam Hadis Kutsinya Sesungguhnya Kau ini Berbuat Salah Terus Siang Dan Malam Tetapi Ketahuilah Kalian Mempunyai Tuhan Yang Maha Mengampuni Minta Ampun Sama Saya Ampuni Dosa Dosa Saya Tidak Peduli Saya Ampuni Semuanya Tanpa Terkecuali Katanya Allah Masalahnya Mau Tawabat Apa Tidak Pertanyaannya Mau Tawabat Dapati Apa Tidak Maka Ditanya Iya Seseorang Bertanya Kepada Sayyidina Umar Bin Hottab Radhiallahu Ta'ala Huardahu Nah Umar Apakah Yang disebut Dengan Tawabatan Nasuhah Kita kan Sering Semoga Allah Semoga Kita Diberikan Tawabatan Nasuhah Apa Itu Tawabatan Nasuhah Yang Namanya Tawabatan Nasuhah Lalu Beliau Memberikan Perumpamaan Susu Yang Sudah Diperah Dari Sapi Ataupun Ontah Ataupun Kambing Yang sudah Keluar Itu Mustahil Akan Masuk Lagi Ketempat Perahannya Begitulah Orang Yang Taubat Nasuhah Dia Menyesal Dan Tidak Mungkin Dia Itu Ada Niatan Dalam Hatinya Untuk Kembali Melakukan Maksiat Yang Dulu Pernah Dia Lakukan Faham Ya Dia Berniat Dari Dalam Hatinya Untuk Tidak Mau Kembali Lagi Kepada Maksiat Yang Dulu Pernah Dia Laku Hari Kiamat Itu Tidak Ada Status Masyarakat Lagi Sekarang Mungkin Kita Ada Yang Terhormat Yang Terhormat Bapak Presiden Yang Terhormat Bapak Gubernur Yang Terhormat Bapak Bupati Yang Terhormat Bapak Kepala Desa Yang Terhormat Yang Terhormat Status Kita Sama Di depan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Ada Perbedaan Status Terus Kelak Di Hadapan All Yang Akan Menentukan Kita Ini Bukan Apa Nanti Lihat Saja Nanti Penyesalan Demi Penyesalan Sehingga Dalam Al-Quran Itu Apa Ada Surat Namanya Surat At Tagobun Hari Kiamat Itu Namanya Yaw Mut Tagobun Hari Dimana Semua Orang Merasa Magbun Magbun Itu Merasa Rugi Dan Menyesal Kenapa Kok Main-main Dulu Ketika Di Dunia Ternyata Seperti Ini Telitinya Allah Di Dalam Menghisap Orang Hati-hati Sama Tidak Ada Yang Lewat Sama Sekali Dari Amalan Kita Tetapi Kita Mempunyai Tuhan Yang Maha Mengampu Masalahnya Kita Ini Paksakan Diri Untuk Bertobat Dan Berjanji Untuk Tidak Kembali Kepada Masyiat Yang Dulu Pernah Kita Lakukan Tidak Ada Sampean Ini Mengenal Orang Orang Yang Selain Orang Yang Bertakwa Namanya Harum Setelah Meninggalnya Rata-rata Orang Meninggal Juga Meninggal Juga Namanya Perhatian 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 Dengan Nama Kamu Yang Bagus Ya Karena Nama Kamu Itu Akan Hidup Lebih Daripada Umur Maksudnya Ya Kalau Melihat Keasat Umurnya Mungkin Cuma 90 Tahun Tetapi Kita Sampai Sekarang Masih Menyebut Namanya Namanya Hidup Di Antara Kita Keholil Mungkin Hidupnya Berapa Tahun Berapa Puluh Tahun Orangnya Meninggal Dunia Sujah Keholil Banggalan Tetapi Namanya Masih Harum Di Sekitar Kita Dan Namanya Lebih Panjang Kehidupannya Daripada Umurnya Yang Bagus Dalam Menulis Tulisan Kamu Sendiri Karena Umur Namamu Itu Akan Hidup Lebih Panjang Daripada Umur Bagaimana Orang Orang Nanti Ini Akan Mengenang Setelah Kamu Meninggal Dunia Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Kau Lakukan Ketika Kau Hidup Di Dunia Faham Ya Sehingga Kita Perlu Tahu Ayo Kapan Sampai Air Mata Itu Akan Menetes Dari Mata Kita Sehingga Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Kullu Ainin Bakia Yawm Al-Qiyamah Setiap Mata Nanti Akan Menangis Pada Hari Kiamat Gimana Nangis Dulu Kan Dia Tenang Ketika Masyiat Ketika Ternyata Ditampakkan Mungkin Kita Sekarang Malu Dilihat Manusia Ini Kalau Ketauan Masyiat Ketauan Sama Manusia Ketika Kita Masyiat Ketauan Sama Manusia Malunya Seperti Apa Malu Luar Biasa Ya Kalau Tidak Ketauan Kita Tenang Tenang Saja Faham Ya Tapi Kita Kan Tidak Nyadar Nanti Pada Hari Kiamat Ternyata Video Kita Ditonton Sama Semua Orang Yang Hidup Di Padang Mahsyar Nanti Kira Kira Malunya Seperti Apa Anggap Orang Orang Tidak Ada Sudah Kalau Dilihat Nabi Muhammad Kira Kira Kita Malunya Seperti Apa Nanti Ternyata Perbuatannya Seperti Ini Yang Bilang Cinta Sama Nabi Muhammad Kira 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 Ketika Video Kita Ditampakkan Nanti Dari Kita Balik Sampai Kita Meninggal Dunia Rasul Ini Tersenyum Apa Kira Kira Cemberut Dengan Perbuatan Kita Ini Perlu Dibikirkan Kalau Sampaian Itu Kepengin Menjadi Pendamping Nabi Muhammad Kalau Tidak Bisa Buat Tersenyum Ya Minimal Jangan Dibuat Sedih Nabi Muhammad Kalau Bilang Cinta Sama Nabi Muhammad Kalau Kita Tidak Bisa Membuat Beliau Tersenyum Minimal Jangan Dibuat Sedih Dengan Perbuatan Maksiat Yang Kita Lakukan Sudah Cukup Lain Yang Bahaya Sama Dengan Orang Tua Kalau Tidak Bakti Minimal Jangan Disakiti Hati Orang Tua Tidak Bakti Masih Nyakiti Hatinya Orang Tua Sama Dengan Rasul Seperti Itu Kalau Kita Belum Bisa Membuat Beliau Tersenyum Minimal Jangan Kita Sakiti Dengan Perbuatan Kita Dengan Maksiat Maksiat Yang Kita Laku Tidak Ada Sudah Orang Di Dunia Ini Banyak Yang Capar Cari Perhatian Manusia Semua Perbuatannya Tidak Ada Yang Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Disana Nanti Akan Malu Semua Orang Orang Yang Beramal Kalau Bukan Karena Allah Subhanahu Ya Beraninya Karena Dilihat Manusia Takutnya Karena Dilihat Manusia Amalnya Karena Ingin Dipuji Sama Manusia Sedihnya Ketika Dihina Sama Manusia Terus Kapan Ada Allah Di Hati Kita Ini Ketauilah Tidak Ada Amal Yang Diterima Kecuali Yang Karena All Allah Subhanahu Wa ta'ala